Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh banget, pasti heboh. Aksi warga mengadang hingga memalak relawan korban gempa Cianjur tengah jadi perbincangan halaya. Publik dibuat gusar dengan tindakan warga yang mencari kesempatan dengan meminta bantuan secara paksa kepada relawan dan pemberi donasi di jalanan. Sadarakan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun segera bertindak. Pria yang mengenakan kaos hitam dan membawa payung itu memaksa sopir membawa mobil bantuan, memberikan bantuan kepadanya. Usai adu mulut, relawan tersebut akhirnya memberikan uang kepada pria tersebut. Diberi uang 100 ribu rupiah, sang pria pun terdiam dan mempersilahkan relawan untuk lewat. Atas aksinya tersebut, pria yang belakangan diketahui bernama Irfan itu pun akhirnya meminta maaf. Diciduk polisi, Irfan pun mengakui kesalahannya karena telah mencegat relawan yang hendak memberikan bantuan untuk warga. Kasus warga yang memalak relawan gempa Cianjur itu lantas disorot tajam oleh Ridwan Kamil. Kang Emil panggilan karib sang gubernur lantas meminta kepada warga agar melapakan jika hal tersebut masih terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Permanat bersama dua teman saya Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan tiranya perbuatan yang kami lakukan yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur. Tepatnya di Kampung Kabandungan RT01 RW03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur meresahkan masyarakat. Maka dari itu kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Nama saya Irvan Seluna dengan tiranya video yang berada dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya menakutkan salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik. Agar tidak mencontoh perbuatan yang saya lakukan dan lebih baik menghubungi pesku bantuan di Pores Cianjur untuk meminta bantuan logistik. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost. Cus video. Bye-bye.